Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Jujur ya guys, gue ini bukan pengguna Twitter yang aktif. Gue punya sih akun Twitter, cuman kayaknya sampe sekarang gue masih belum pernah nge-tweet apapun. Tapi, ternyata oh ternyata, setelah gue cari-cari, cerita-cerita horror yang viral di Twitter, gak kalah serem dibanding video-video yang ada di Youtube. Dan kebanyakan yang mau upload video-video horror di Twitter ini bukan konten kreator. Orang-orang ini kebanyakan men-share apa yang benar-benar mereka alami sendiri. Hari ini, gue bakal ajak kalian buat ngebahas tentang 3 pengguna Twitter yang rumahnya angker. Seorang pengguna Twitter dengan username Ipensu sempat mengatakan bahwa rumahnya berhantu. Di dalam salah satu tweetnya, dia sempat memposting sebuah video dari sebuah kamera CCTV yang ada di rumahnya. Dan suatu malam, ada sesuatu yang aneh yang tertangkap oleh kamera. Ada seperti bayangan putih yang kalau gue lihat sih, bentuknya mirip kayak perempuan yang kayak pake baju putih panjang gitu. Kemudian sosok itu seperti berlutut dan memegang jeruji pagar rumah itu. Kejadian itu berlangsung sangat cepat, tapi keanehan tidak berhenti sampai di situ saja. Keesokan harinya, Ipensu mengupload sebuah video lagi di akun Twitternya. Tapi kali ini, CCTV tersebut berada di dalam rumahnya. Dan hal yang lebih aneh pun terjadi. Di video yang kedua ini, bayangan yang sama berwarna putih. Tapi kalau gue lihat-lihat, bayangannya ini bentuknya agak beda. Dan kali ini menurut gue ya, bentuknya itu mirip kayak sosok bocah laki-laki. Bayangan itu seperti berlari, kemudian membungkuk, dan di waktu bersamaan, kursi yang ada di bawah tangga tiba-tiba saja terbanting dengan sangat keras. Menurut gue, dua video yang tadi itu penampakan siluetnya lumayan jelas ya. Tapi menurut gue, banyak sekali kemungkinan untuk bisa membuat video seperti ini. Bisa jadi itu cuma permainan cahaya, glitch dari kamera CCTV, serangga yang nempel di lensa, asap putih yang tertangkap kamera, editan mungkin, atau memang sosok putih yang tadi merupakan sosok penghuni dari rumah Aipenzu. Kasih tau gue di komen di bawah. Next. Pengguna Twitter dengan username Cheyenne Rachel pernah mentweet bahwa ketika ayahnya tidur malam hari, seperti ada sesuatu yang bermain-main di dalam selimutnya. Gak cuma itu, dia juga sering ngerasa seperti ngeliat sekelibetan kayak ada orang yang duduk di samping kasurnya. Padahal ayahnya tersebut selalu tidur sendirian. Jangan tanya ke gue ibunya kemana ya, karena gue juga gak tau. Karena doi penasaran, akhirnya doi memutuskan untuk merekam dirinya sendiri ketika sedang tertidur. Di rekaman video yang tadi terlihat seperti ada sesosok bayangan putih yang terlihat seperti seseorang yang sedang terbangun dari balik selimut. Kemudian bayangan itu seperti duduk dan bayangan itu seperti hilang masuk kembali ke dalam selimut. Kalau gue liat, bentuk bayangannya itu mirip banget sama kepala manusia. Iya gak sih? Tapi gue sendiri juga gak tau ini beneran gangguan dari sosok-sosok takasat mata atau cuma video hoax. Karena sekali lagi, buat rek ASA video kayak gini, itu gak susah. Next. Video yang ketiga ini adalah video yang sempat viral beberapa tahun yang lalu. Bahkan banyak banget yang nge-re-upload video doi. Singkat cerita, ada seseorang yang bernama Don Paramu. Selama enam bulan, dia menceritakan pengalaman horornya selama dia tinggal di apartemen barunya di Kolombia. Di situ doi tinggal seorang diri dan hanya ditemani kucing kesayangannya bernama Octavio. Pada awalnya, dia takjub banget karena dia merasa beruntung dia bisa mendapatkan sebuah apartemen dengan harga sewa yang sangat murah. Di samping itu apartemennya juga gede banget. Fully furnished. Bahkan di apartemen itu ada private balcony-nya juga. Tapi anehnya, pas dia pindah dan masuk ke dalam apartemen itu, dia banyak sekali menemukan barang-barang bekas sepertinya barang-barang itu milik dari penghuni sebelumnya yang sepertinya ketinggalan atau ditinggalkan. Mulai dari sisir, pakaian, boneka bayi, dekorasi rumah, sampai album foto keluarga. Selama Don Paramu tinggal di situ, dia mengalami banyak sekali hal aneh. Mulai dari pintu balcony yang sering terbuka dengan sendirinya, kucingnya yang bernama Octavio yang semula dia kenal adalah kucing yang jinak, tiba-tiba saja berubah menjadi kucing yang sangat aneh. Barang-barang aneh yang bergerak sendiri dan suara-suara aneh yang sering dia dengar, terutama di kamar tidurnya. Seringkali ketika Don tertidur, dia merasakan seperti ada yang menyentuh tubuhnya. Dan akhirnya, dia mencoba untuk mengobrol dengan tetangga apartemennya. Dari situ, dia baru mengetahui sebuah fakta bahwa sebelum dirinya, ada seseorang yang konon katanya mengidap kelainan mental. Tidak cuma tinggal di situ, orang itu juga meninggal di situ. Bahkan, orang itu meninggal persis di kasur yang ditempati oleh Don Paramu saat itu. Dan tragisnya, mayat orang itu baru ditemukan beberapa minggu kemudian. Setelah beberapa waktu berlalu dan Don Paramu tidak lagi mengalami gangguan, tiba-tiba saja, dia mencium bau yang sangat busuk dari dalam apartemennya. Sampai muncul banyak sekali belatung yang tidak jelas dari mana sumbernya. Akhirnya, malam itu dia memutuskan untuk menginap di rumah temannya. Dan tak lama kemudian, ketika dia kembali ke apartemen itu, bau busuk serta semua belatung itu tiba-tiba saja menghilang dengan sendirinya. Karena kasus yang dia share di Twitter ini menjadi viral dan banyak sekali orang yang mulai memfollow akun Twitternya. Gak cuma itu, banyak juga request-an yang masuk yang meminta dirinya untuk melakukan live streaming room tour di rumah apartemennya itu. Pada awal live streaming, semuanya terlihat biasa saja. Sama sekali tidak terlihat ada hal yang aneh. Dia menjelaskan seperti biasa room tour ala-ala di apartemennya. Tapi, di menit ketiga live streamingnya, kamera handphonenya menangkap sesuatu yang menurut gue sangat mengerikan. Octavio. Octavio, salude. Hola. Octavio, di sini, sangat tranquilo. Ini adalah una cama yang dihubungan yang dihubungan dengan emoticon. Y, pues, nada. Ini adalah kloset yang saya katakan. Ini adalah di atas di atas have um, di atas di atas di geldi, h Erst have um di atas di atas di atas di celcius y pues este closet es bien, pues como todo aquí en la casa es bien viejo y es bien bien terrorico y acá en esta parte de acá arriba si se alcanza a ver bueno, esto hay cosas viejas que nunca me tomé la molestia de mirar que era y encontré estos encontré algunos de foto, pues la verdad no voy a ahondar mucho en lo que hay en las fotos porque pues son fotos como de una familia bastante, bastante feliz una niña una familia más grande y más cosas y lo otro que encontré nuevo fue como un hueco que hay en la parte en la parte de afuera por la parte de la terraza hay una especie de hueco que no sé a donde va y se los voy a mostrar persis pas momen dimana dia mau keluar dari kamar tidurnya kamera handphonenya menangkap sesosok penampakan berwarna hitam yang sedang tidur gue juga pengen tau gimana pendapat kalian please kasih tau gue di komen di bawah video mana yang menurut kalian paling menyeramkan video mana yang menurut kalian paling real dan video mana yang menurut kalian wah ini kayaknya fake sih bang dan jangan lupa juga buat mampir dan say hi ke akun-akun twitter yang tadi dan as always kalau misalkan kalian suka dengan video ini jangan lupa klik jempol ke atas kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys dan nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru dan follow juga instagram aku di at upnoma travel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku oke that's it guys thank you so much for today and see you guys in the next video bye bye Sampai jumpa